Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semoga semuanya sehat, sejahtera Wah ini sepertinya tadi sahurnya bersemangat untuk yang berpuasa ya Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Yang gak puasa juga kita saling menghormati dan menghargai Nah sekarang giliran kita membahas tentang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba Kalau bapak ibu dan juga adik-adik lihat di layar nih Itu ada bapak kepala badan narkotika nasional Bapak dokter Petrus Reinhardt Golose Nah jadi kalau yang belum kenal belum tahu Ini beliau dengan tagline-nya war on drugs Nah coba semuanya mengepalkan tangan war on drugs Ya coba belum ada belum kelihatan nih semangatnya Harus semangat mulai dari kita War on drugs Nah war on drugs itu perang Perangnya terhadap penyalahgunaan narkoba Makanya kita mau bahas nih ya Boleh di next Nah bapak ibu dan juga adik-adik semua Boleh silahkan di next materinya Nah ini dia ini Kak Eva tadi disebut Kak Eva Kak Eva bekerja di badan narkotika nasional Dan mungkin ini salah satu tempat yang bisa Bapak ibu dan juga adik-adik kunjungi Ini adalah tempat Kantor PBB Yang menangani tentang narkoba Itu adanya di mana Coba boleh ke kolom chat Ditulis disitu Ada enggak yang tahu Dimanakah kantor PBB yang mengurusi tentang narkoba Ayo Ada yang tahu Cluenya adalah Negara ini termasuk di benua Eropa Bukan di benua Amerika Kalau yang masih belum tahu Ini adalah kantor PBB yang mengurusi tentang narkoba Yaitu United Nations on Drugs and Crime Atau UNODC Nah Kak Eva berkesempatan Mengunjungi ke sana untuk mengikuti sidang Komisi Narkoba Internasional tahun 2013 Dan tahun 2017 Oke New York, Inggris Kalau belum Yang benar adalah Austria Wah ibu Rohimah ya Ibu Rohimah mantap Tepuk tangan dong Siapa yang mau ke luar negeri gratis Keluar negeri gratis Yang penting jangan pakai narkoba Jangan sekarang masih pandemi Soalnya nanti lockdown juga Lama-lama nanti isolasi mandiri dulu Oke kita lanjut Nah kenapa bisa ada Kita bahas dulu kantor PBB tentang narkoba Karena kita akan masuk Di depan teman-teman Di depan bapak ibu dan juga adik-adik semua Ini adalah jalur penyelundupan syabu Jadi kalau yang pernah Ka Eva sabu-sabu Bukan Sebutnya satu kata aja Syabu Apa sebutnya? Syabu Nah syabu ini Sering dikenal juga dengan Opium Atau nama latinnya adalah Papaversomniferum Papaversomniferum itu artinya Dia seperti susu gitu ya Jadi kayak Karena warnanya putih ya Getah Soalnya dia dari getah Nah yang terkenal Jadi ini adalah Predarannya dari golden triangle Golden itu apa? Golden emas Triangle segitiga Daerah segitiga emas Di dalam materi Di layar bapak ibu Dan juga adik-adik semua Di situ ada garis warna merah Yang menunjukkan Ada negara golden triangle Itu ada Kita kalau berdiri di Thailand Posisinya ya Di Delta Mekong itu Kita bisa melihat Sebelah kiri ini Laos Dan di sebelah kanan ini Myanmar Jadi Golden triangle Adalah negara Segitiga Emas Kok dibilang segitiga emas? Ka Eva Emang disana banyak emasnya? Enggak Disana itu adalah Salah satu Eh negara ya Negara-negara Yang pusatnya Peredaran Si syabu atau opium Nah Kemudian Dari Segitiga emas ini Kemudian dia tuh Lihat panahnya ya Ada yang ke bawah Ke atas Kemana gitu kan Dan ada yang masuk Ke Indonesia Jadi kalau dulu Panahnya ke Indonesia Cuma titik-titik Titik-titik Transit Tapi sekarang jelas Nyata Kenapa? Karena Indonesia Mulai menjadi negara Sasaran Negara tujuan Dari Peredaran Narkoba Boleh kita lanjut? Jadi itu tadi Golden triangle Nah Kalau ini Kita bisa melihat Ini jalur Rawan penyelundupan Narkoba Di Indonesia Ya Ada yang warna merah Itu metamfetamin Dari luar tuh Disitu kita bisa melihat Mulai dari negara apa ya Disitu ya Dari Burma Yangon Nah itu Situ Terus kemudian ke arah Daerah Sumatera Ke Jawa Ke daerah-daerah Lainnya Kemudian ada jalur MDMA Ganja Dan juga NPS Kalau metamfetamin MDMA Ganja Itu jenis narkotika Yang ada di undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang narkoba Nah Kalau NPS Apa Kak Eva NPS itu New Psychoactive Substances Atau narkotika Jenis baru Yang marak Beredar di Indonesia Dan tidak masuk Di dalam undang-undang Nah terus Yang mengatur apa? Yang mengatur adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nanti kita lihat ya Jadi coba lihat Betapa banyak Sekali Jalur masuk Penyelundupan narkoba Yang menuju ke Indonesia Kita next Nah Kenapa Indonesia Dibilang darurat ya Darurat narkoba Daruratnya kayak apa sih? Tadi kita lihat Petanya Indonesia Geografis yang terbuka Menyebabkan narkoba Mudah masuk Menyebar ke seluruh Wilayah Indonesia Dan ternyata Peredaran gelap Bukan hanya Menyasar orang dewasa Dan remaja Jadi Bapak Ibu Ternyata Adik-adik ya Anak-anak Juga rentan Terhadap Penyalahgunaan narkoba Kemudian Yang menjadikan Indonesia Juga darurat Adalah demografis Yang sangat besar Jumlah penduduk Yang besar Menjadi pasar potensial Peredaran gelap narkoba Kemudian Kerugian yang timbul Akibat penyalahgunaan narkoba Juga mencapai Sangat tinggi Gitu ya Dan juga Ternyata Sistem penegakan hukum Masih belum mampu Memberikan efek Terjerah Kepada penjahat narkoba Selanjutnya Modus operandi Dan variasi Jenis narkoba Yang terus berkembang Selama pandemi Ternyata Masih banyak loh Orang-orang yang Menyalahgunakan narkoba Karena apa? Karena bisa jadi Ada faktor-faktor penyebab Gitu ya Dia merasa Insecure Dia larinya Malah ke Narkoba Menyalahgunakan narkoba Kemudian kita bisa melihat Narkoba ini sebagai Mesin pembunuh Masal Atau Silent Killer Yang merusak manusia Terutama fungsi otak Fisik Dan emosi Jadi kalau ditanya Narkoba merusak apa? Brain And Body Otak nih Bapak Ibu Adik-adik semua ya Otak Dan Tubuh Kita kalau Mau melakukan kegiatan Nih Bapak Ibu Dan adik-adik Ada di webinar Hari ini Siapa yang menggerakkan Badannya Bapak Ibu Dan adik-adik Oh Otak kan Otaknya masih sehat ya Coba Narkoba merusak apa? Brain Coba pegang tangannya Kepalanya Brain And Body Itu yang paling gampang Kenapa mesti pegang otak Kenapa mesti pegang kepalanya Kak Eva? Karena otaknya disini kan Otaknya dimana? Disini Disini apa disini? Oh di kaki Enggak ya Oke Lanjut Kita lihat 80% penyelundupan narkoba di Indonesia Menggunakan jalur laut Jadi kondisi geografis Indonesia Yang mayoritas berupa lautan Dimanfaatkan sebagai jalur favorit Bagi para sindikat Melakukan penyelundupan narkoba Dari luar negeri Makanya itu kenapa kita harus aware Kita harus waspada Dan kita harus bersinergi Seperti kata Kak Mega tadi ya Kita lanjut Nah ini juga kondisi saat ini Ternyata semua lapisan masyarakat itu berpotensi Menjadi bagian dari rantai nilai bisnis penyalahgunaan narkoba Mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi Jadi jangan dibilang Aduh Kak Eva Saya emang gak bakal kena narkoba gitu ya Bukan kita Tapi bisa jadi orang-orang di sebelah kita Makanya informasi tentang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba Wajib banget difahami Lanjut Oke ini kondisi saat ini Kak Eva kasih barcode-barcode ya Jadi Bapak Ibu atau adik-adik bisa langsung nanti mungkin difoto dan bisa dilihat ya di scan Barcode-nya untuk melihat akses video yang menggambarkan tentang kondisi permasalahan saat ini Oke lanjut Saat ini juga selain yang ada narkoba yang ada di dalam undang-undang Bapak Ibu dan juga adik-adik ini mesti faham bahwa ada perkembangan narkotika jenis baru Atau biasa disebut NPS New Psychoactive Substances Ada 1047 jenis narkoba beredar di dunia Masuk ke Indonesia yang dikenali ada 83 Dari 83, 75 jenis telah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 dan 4 tahun 2021 Dan masih ada 8 jenis NPS yang belum diatur Peraturan Menteri Kesehatan Kenapa dibuat peraturan ini? Karena pemerintah ingin melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika Termasuk yang jenis baru ini atau NPS ini Nah Bapak Ibu dan adik-adik kalau mau lihat lagi tentang kayak apa sih bentuknya Kak Eva sudah kasih barcode di layar ya Itu ada dari UNODC Lab and Scientific Section Early Warning Advisory Jadi bisa dilihat disitu jenisnya apa Bentuknya kayak apa sih? Kenapa kita mesti tahu? Supaya kalau ada yang nawarin Ya misalnya, Kak Eva mau gak permen cantik? Atau misalnya tadi Ibu siapa ya? Yang tadi jawab, mau gak permen ganteng gitu ya? Emang ada permen ganteng? Emang ada permen cantik? Bisa jadi dia bagian dari narkotika jenis baru yang ditawarkan ke kita Coba kalau Kak Eva tanya, ada yang pengen permen cantik? Ada yang perempuan-perempuan nih, permen ganteng? Itu ada yang angkat tangan dong Kamu belum cantik ya? Atau belum ganteng? Gak bakal ada yang namanya permen cantik, permen ganteng atau permen pinter ya gak Bapak Ibu? Atau Bapak Ibunya malah nih kepo Apa sih Kak Eva gitu ya? Gak ada Gak ada Yang ada cantik sama ganteng itu adanya dari sini sama dari sini Oke kita lanjut Kita lanjut boleh di next materinya? Nah ini dia angka prevalensi nasional Jadi kalau kita lihat ya penelitian badan narkotika nasional Ada yang pernah pakai dan yang setahun pakai Jadi kalau teman-teman lihat Oh ternyata ada peningkatan 0,03% karena penyalahgunaan narkotika jenis baru Kayak apa sih Kak Eva narkotika jenis baru? Mungkin teman-teman yang pernah dengar tembakau gorila Bapak Ibu ya atau adik-adik ya Pernah dengar tembakau gorila Bapak Ibu? Pernah ya? Kalau pernah angkat tangannya nih kasih jempol gitu ya Jadi biar ngelihat gitu Oh saya pernah Kak Eva, saya pernah lihat Nah ya tuh udah ada yang angkat tangan Itu salah satu narkotika jenis baru Kemudian kita next lagi Jadi angka prevalensi nasional Bapak Ibu dan adik-adik semua Ini adalah angka dari hasil survei Badan narkotika nasional dengan LIPI Bisa kita lihat ya 240 dari 10 ribu penduduk Indonesia Berumur 15 sampai 64 tahun Terpapar pernah memakai narkoba Kalau kita lihat Umur 15 gitu ya Sudah terpapar narkoba Kita tarik 8 tahun ke belakang Awal mula dia terpapar atau kenal Berarti dia ada di mana? Ada di keluarga Makanya kenapa tadi Keluarga itu memiliki dua faktor Ada faktor resiko Ada faktor pelindung Orang menyalahgunakan narkoba Bisa jadi terpapar dari anggota keluarganya Bisa jadi pula keluarga adalah lingkungan yang akan mensupport dia Untuk melepas dari penyalahgunaan narkoba Tinggal kita kuatkan yang mana Kalau kita bicara pencegahan penyalahgunaan narkoba Ada tiga Ada tiga hal Ada tiga besaran Pencegahan primer Ini pencegahan yang kita lakukan sekarang Saya berharap bapak ibu dan juga adik-adik yang menyimak webinar ini Adalah orang-orang yang belum pernah sama sekali bersentuhan Sama narkoba Jadi penyeluhan seperti ini yang dilakukan Kemudian pencegahan sekunder Ini sekunder seperti apa? Jadi sekunder ini adalah Kegiatan deteksi dini terhadap anak Yang sudah pernah menyalahgunakan narkoba Jadi kegiatannya adalah konseling Konselingnya buat siapa? Buat anak tersebut dan juga buat keluarganya Atau melakukan bimbingan sosial Atau home visit kalau kita bahasa guru BK Kemudian pencegahan tersier Pencegahan tersier ini dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling Ini juga untuk orang yang sudah keluar dari rehabilitasi Jadi tetap namanya pencegahan Tapi yang disasar Bisa jadi misalnya bapak ibu berhadapan Dengan siswa-siswinya yang menyalahgunakan narkoba di sekolah Atau siswa-siswi menyalahgunakan narkoba di luar sekolah Tapi masih murid kita gitu ya Tapi kita berdoanya jangan sampai Cuma informasinya dan pengetahuannya Kita mesti atau kita wajib pahami gitu ya Lanjut Nah kenapa kita mesti sinergi? Kenapa kita mesti sinergi? Ini salah satu yang ditekankan oleh BNN ya Ada instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 Tentang rencana aksi nasional Kita lanjut aja ke sekolah bersinar Atau sekolah bersinar koba Lanjut Ya ini impressnya Nanti materi boleh dibaca Next aja Terus ini desa bersinar Lanjut Lanjut Ya lanjut aja Terus sampai Nah sekolah bersinar Sekolah bersinar bukan sekolahnya glowing ya Tapi sekolah bersinar adalah sekolah bersih narkoba Itu versi BNN Dan ada tambahan dengan Kemendikbud itu Dengan Kemendikbud dan KP3A Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekolah bersih narkoba dan ramah anak Nah kenapa sekolah bersinar Bapak Ibu dan juga adik-adik semua Karena ternyata permasalahan narkoba Bukan cuma tugasnya sekolah aja Bukan tugasnya siswa aja Atau bukan tugasnya BNN saja Yang melaksanakan program pencegahan Supaya program pencegahan ini berjalan Bersinergi dengan baik Kita harus bekerja bersama-sama Boleh di next? Nah Bapak Ibu silahkan unduh Buku sekolah bersinar ya Di barcode ini Silahkan boleh diakses nanti Boleh di next? Nah salah satu isinya adalah Ada tim-tim pencegahan Bapak Ibu disini bertugas sebagai apa? Kak Eva saya kepala sekolah Mantap Saya wakil misalnya kesiswaan Mantap Saya guru Kak Eva Boleh Saya dinas pendidikan Boleh juga Nah saya siswa Kak Eva Oh iya gak apa-apa Karena apa? Kalau kita mau mewujudkan sebuah sekolah bersinar koba Artinya ada regulasi nih Ada peraturan Nah yang bikin peraturan siapa? Kebijakannya Dari kepala sekolah Dari dinas ya kan Kemudian program Programnya bisa dilakukan Misalnya apa? Untuk guru Itu bisa dengan Mungkin pertemuan-pertemuan di MG MP ya Atau di MG BK Kalau misalnya guru BK Dan kemudian Kalau misalnya kita siswa Gimana Kak Eva? Bisa melalui pertemuan-pertemuan ekstra kulikuler Ya Bisa banget dilakukan Dulu Kak Eva ikut Kegiatan ekstra kulikulernya itu Pas Kibra Dan juga Palang Merah ya Atau Pemmer gitu ya Nah itu bisa Disinergikan Program-program pencegahannya Terus materinya gimana Kak Eva? Ada Dari materi Kak Eva ini Adik-adik Bapak Ibu Bisa Unduh materinya Dan bisa digunakan Dipelajari dulu ya Dan juga bisa disosialisasikan lagi Sehingga akhirnya Bapak Ibu bisa membentuk Ya dan adik-adik juga Namanya Satgas Anti Narkoba Tugasnya Satgas apa Kak Eva? Tugasnya Satgas Salah satunya adalah Mensosialisasikan Pendidikan karakter Itu juga merupakan Salah satu bagian Supaya seorang siswa Bisa memiliki self-regulation Ya Punya regulasi diri Punya asertiveness Kak Eva Mau permain cantik? Oh sorry Kak Eva udah cantik Nggak butuh permain cantik Atau Mau apa ya Permain pinter? Ada yang mau permain pinter? Mudah-mudahan enggak ya Kalau mau pinter ya belajar Cantik, pinter, ganteng itu proses Ya Nggak bisa tiba-tiba instan Melalui sebuah permen Atau sebuah makanan Nah jadi kayak gitu Kegiatan-kegiatannya adalah Disesuaikan dengan Apa Usia kita Atau tugas-tugas Tugas-tugas kita Tugas-tugas perkembangan kita Lanjut Nah ini dia ya Untuk Bapak Ibu Informasinya seperti ini Ini silahkan dibuat Alur pendampingan siswa Yang melakukan penyalahgunaan narkoba Ini boleh dipasang di sekolahan Supaya apa? Supaya guru-guru yang lain Terinformasi Yang masih enggak tahu Aduh saya enggak tahu nih Gimana caranya gitu ya Bukan berarti kita pingin Siswa kita menyalahgunakan narkoba Tapi dengan membuat Alur pendampingan ini Bapak Ibu bisa memetakan Stakeholder mana Yang akan diajak kerjasama Siswa mana Yang bisa dikuatkan Peer educatornya Atau rekan sebayanya Supaya mereka bisa membantu Sekolah Sehingga sekolah kita Bersih dari penyalahgunaan narkoba Ya Lanjut Nah ini juga salah satu kegiatan Kalau ini di skip aja Lanjut Boleh nanti bisa dibaca sendiri ya Ini salah satu kegiatan Yang dilakukan oleh sekolah Keluarga dan juga siswa Boleh di next Next lagi Nah ini ada modulnya Next Terus Terus aja Terus 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 Oke ini juga Ini kalau ini Barcode ini adalah Video-video PSI itu Public Service Advertisement Jadi Video-video Yang tadi ditayangkan Bapak Ibu bisa unduh Adik-adik juga bisa unduh Bisa disetel lagi Kalau mau sosialisasi Tentang bahaya narkoba Lanjut Nah ini dia Sebelum Waktunya Ini ya Berlanjut terus ya Jadi sebenarnya Apa sih yang terjadi Sama diri kita Kalau kita pakai narkoba Kira-kira Apa yang terjadi Boleh ditulis di kolom chat Apa yang sebenarnya terjadi Sama diri kita Kalau kita pakai narkoba Silahkan tulis di kolom chat Apa sih sebenarnya Yang terjadi Oke Dijauhi teman Halusinasi tingkat tinggi Nah Boleh-boleh banget Ada kata-kata Kaifa boleh enggak keluarga diundang Boleh sekali keluarga webinar diundang Misalnya sekolah mengadakan webinar Dan kemudian orang tua diundang Itu sangat apresiat Sangat bagus sekali Nanti materinya bisa pakai Dari materi ketahanan keluarga Yang tadi Kaifa sudah share juga di atas Bisa diunduh di website BNN Oke Apa akibatnya Sebabnya narkoba dapat Apa tuh Aku lagi baca chat Narkoba bikin kecanduan Ya itu pasti keracunan Daya ingat Halusinasi kecanduan Oke itu Jadi saya yakin 500 peserta ya 400 sekian peserta Itu tahu Itu kita akan mudah emosional Benar Daya ingat menurun Boleh lanjut Kita lihat di materi Ya Nah Kalau kita sudah tahu Apa yang terjadi sama diri kita Kalau kita pakai narkoba Terus kita mesti apa Bisa jadi Kita sudah tahu Tapi teman kita gak tahu Ya Boleh di next Ini dia lihat Kalau kita lihat di sini Kaifa kasih gambar otak Ya Otak Tadi kan narkoba merusak apa Brain And Body Ya Narkoba merusak Brain And Body Otak yang sehat Lihat ya Otak yang sehat Akan memiliki Tuh dia akan berkembang tuh Yang warna kuning-kuningnya nih Itu banyak tuh Itu otak yang sehat Tapi kalau pecandu narkoba Otaknya akan rusak Terpapar Zat Adiktif Sehingga akhirnya Kemampuan dia untuk berkembang Kemampuan dia untuk mencerna informasi Akan berkurang Bisa gak kita melihat Atau bisa gak kita Menyembuhkan hal ini Yang di sebelahnya ada ya Di gambarnya ya Itu otak sehat Kemudian berhenti 10 hari Kuning-kuningnya masih tetap dikit Berhenti 3 bulan Juga tidak bertambah banyak ternyata Karena pecandu narkoba Tidak bisa sembuh Hanya bisa Pulih Jadi kalau pulih Nanti dia akan Ada kemungkinan untuk relapse lagi Mungkin nanti dokter Lula juga akan menjelaskan Apa sih bedanya Kenapa sih orang Kalau udah kena narkoba Kok dia bisa Jatuh lagi Jatuh kena narkoba lagi Padahal udah direhab gitu ya Karena ada Relapse namanya Nah Kondisi otaknya seperti ini Mudah-mudahan otak kita gak Begini ya Mudah-mudahan otak kita Yang bawah nih Sehat gitu ya Eh yang atas Yang kuning Sorry Next Ada 3 faktor Kalau tadi kita Segitiganya Golden triangle Nah Sekarang segitiganya Adalah segitiga faktor Yang mempengaruhi Seseorang Menyalahgunakan narkoba Yang pertama Adalah faktor individu Yang kedua Faktor lingkungan Yang ketiga Faktor ketersediaan barang Apa aja faktor individu Misalnya Siapa yang suka Kepo Siapa yang suka Labil Atau misalnya Faktor genetik Bapaknya pecandu Atau ibunya pecandu Secara genetik Si anak akan membawa Gen Pecandu Tapi gen itu bisa Ditekan ya Bisa hilang Kalau dia memang berada Di lingkungan yang Tidak mengarahkan Ke penyalahgunaan narkoba Jadi bagaimana Kita membentuk Self regulation Atau regulasi diri Ya Meningkatkan iman kita Semua agama Tidak ada tuh Yang nyuruh pakai narkoba Justru malah Mengarahkan kita Atau Mewajibkan kita Jauh-jauh dari narkoba Kemudian Asertiveness Kemampuan untuk Menolak Sorry ya Tidak butuh Mendingan Kalau lagi pandemi gini Melakukan hal-hal Yang ini deh Yang produktif deh Walaupun di rumah saja Dan yang ketiga Adalah reaching out Jadi bagaimana Kita bisa mengajak Teman-teman yang lain Untuk juga Melakukan hal-hal yang positif Mungkin nanti bisa Dari Pemateri Setelah ini ada keamanan Nanti adik-adik Bisa juga mendapatkan Insight Dari Materi-materi hari ini Kemudian faktor lingkungan Faktor lingkungan itu Banyak sekali Ada lingkungan pertemanan Ada lingkungan sekolah Ya kan Kemudian faktor Ketersediaan barang Kita melihat rokok Kita melihat narkoba Depan kita Kalau memang kita Tidak mau pakai Kita punya self-regulation Yang baik Ditawarin Ah sorry ya Tidak butuh Bisa Bilang Tidak Nah Kadang-kadang Kita itu Banyak negosiasinya Sama Temen Sudah Pakai aja Dikit dong Ya enggak Dikit aja Dikit Cobain Enggak keren loh Kalau enggak pakai Nah Hal-hal yang seperti itu Yang harus kita latih Latihnya apa Latih untuk nolak Ya enggak Kalau Kalau misalnya Ditolak pacar Gitu kan Itu kira-kira Ini enggak sih Perlu latihan enggak sih Oke Lanjut Lanjut Sama Narkoba itu nanti bikin Edik Sama kayak Kalau kita suka Terhadap sesuatu ya Makanya harus hati-hati Mendingan jangan edik Sama narkoba Yang lain aja Lanjut Nah Ini dia Untuk adik-adik Teman-teman peserta didik Boleh Scan barcode ini Disini ada tulisannya Let's move Teman itu harusnya melindungi Bukan merasuki Apalagi Nawarin kamu pakai narkoba Jadi istilahnya Ibaratnya adalah Kalau memang kita Punya mimpi Kita punya cita-cita Kalau lagu itu dulu Mimpi Adalah kunci Untuk kita Menaklukkan dunia Cuma kalau cuma Ngimpi doma Gampang Ya enggak Ya enggak Bapak ibu Cuma ngimpi Gampang ya Pasti sering lihat Anak muridnya Duduk Duduknya milih Deket tembok Ntar gurunya Lagi belajar Lama-lama Ngantuk Tidur Ngimpi dia Dia enggak respon Sama apa yang Diterangkan Nah Mimpi gampang Tapi Mewujudkan mimpi Itu butuh Proses Dan saat kita Mewujudkan mimpi Itu Itu Istilahnya ada Terbentur 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 Terbentuk Kalau kita Mau mewujudkan Mimpi kita Banyak prosesnya Dan banyak sekali Hal yang akan Menantang kita Menjadi tantangan kita Dan salah satunya Adalah Narkoba Kalau kita Tidak punya Self-regulation Kita tidak punya Kepercayaan diri Semua orang itu Baik Tinggal bagaimana Baik menurut Baik versi kita Baik bagi Orang lain juga Next Nah Ini dia beberapa Gejala kecanduan Ada Selalu Mencari Memikirkan narkoba Tidak dapat Mengontrol Penggunaan Zat Kasar Mudah marah Boleh di next Ini kan panjang Nanti bisa dibaca sendiri Yang paling gampang Itu Boleh di next materinya Nah ini dia Tujuh ong plus Kalau teman kamu Mulai Bohong Nyolong Nodong Songong Bengong Ompong Rempong Nah loh Ada temannya Yang kayak gitu Kayak apa teman saya Mulai rempong nih Rempong banget dia Enggak Jadi Tujuh ong ini Sebenarnya adalah Ciri-ciri ya Kita bisa melihat dari situ Karena kalau dulu Narkoba kan Keliatannya tampangnya beler Matanya merah Kalau sekarang enggak Karena terjadi Pergeseran perilaku Jadi ini adalah perilaku-perilaku Yang sering terlihat Tapi Kalau kita mau Melaporkan ke pihak berwajib Misalnya Saya mau lapor ke BNN Saya mau melapor ke sekolah gitu ya Pastikan Bapak Ibu Dan juga adik-adik Itu Kedapatan Orang yang mau kita laporkan Kedapatan memiliki barang Jadi kalau lapor harus ada Barang buktinya ya Bahwa memang benar-benar Dia adalah Penyalah guna narkoba Jangan cuma kita Menuduh Tanpa Bukti Tanpa barang bukti Nah ini Tujuh ong ya Bohong Nyolong Nodong Songong Bengong Rempong Ompong Jangan juga dibilang Pak gurunya atau bu gurunya Ompong gitu Jangan-jangan pakai narkoba Bukan ya Enggak Oke Next Nah Kita ke kolom chat lagi ya Coba Kalau ini adalah Games Untuk Mengenal diri Kalau kamu kenal sama diri kamu Bapak Ibu kenal sama diri Bapak Ibu Ya Pasti jawabnya cepat Saya boleh dong ditayangin juga Ininya Apa namanya Pertanyaannya Biar saya bisa Check Oke Yang pertama Sebutkan Sebutkan Tiga hal Yang kamu lakukan Saat menunggu Kendaraan Datang Ayo Tiga hal Yang dilakukan Saat menunggu Kendaraan Datang Duduk Minum Duduk Lihat HP Main HP Oke Ya Harusnya langsung Terut Keluar semua Gitu ya Seberapa jauh Kamu mengenal diri Kamu Oke Sabar Main Ngobrol sama orang tua Oke Nengok sana sini Lihat jam Lihat HP Cuci mata Duduk Main HP Ngobrol Oke Jajan Jajan Lagi puasa Jajannya nanti aja ya Oke Keperpustakaan sekolah Waduh Orang nunggu kendaraan Keperpustakaan Terakhir Kendaraannya datang Ditinggal Lanjut Pertanyaan yang kedua Oke Sebutkan tiga hal Yang kamu senangi Selama pandemi Selama pandemi ini Banyak sekali Hobi-hobi baru Coba sebutkan Oke Bikin makanan Belajar online Belajar jadi hobi baru ya Tidur Makan Apalagi itu Nonton drakor Bisa Rebahan Nonton FTV Waduh itu ibu guru ya Lebih banyak ngumpul Senang ya Lebih banyak ngumpul Sama keluarga ya Karena bapak ibunya WFH Tapi stres enggak Karena PJJ yang ngajarin Orang tua Kayaknya enggak ya Karena udah Ini Udah Apa namanya Oke Nonton anime Bisa main Ya Bisa masak Keren Lanjut Lanjut Ya Lanjut Pertanyaan selanjutnya Sebutkan Tiga hal Yang bikin kamu sedih Yang bikin anda sedih Ya Sebutin Tiga hal yang bikin Kamu sedih Kalau saya sedih Apa Nggak dapat kuota Nggak dapat kuota Dicuekin Patah hati Iya Patah hati Cici Nggak ada duit Sinyal jelek Tugas Banyak Nggak punya kuota Karena banyak banget yang bilang Nggak punya kuota Bukannya dapat kuota ya Dengerin Pertanyaan lagi Apa yang bikin kamu seringkali Kelihatan menarik bagi orang lain Saya kelihatan menarik bagi orang lain Karena saya cerewet Misalnya Atau karena saya Mani Saya cantik Oh cantik Ganteng Mantap OOTD Tampan Oke Good looking Saya rajin Bagus Kalau sudah tahu Apa yang menarik Buat diri kita Itu justru yang membantu Kalau kita sudah pede Sama diri kita Fresh Aktif Seru Ramah Baik Saya cantik Saya pendiam It's okay Nggak apa-apa Kamu pendiam Nggak apa-apa Kan ngobrol Atau ngomong Nggak harus selalu lewat Cuap-cuap Ya nggak Bapak Ibu Anak-anak bisa ngobrol Dengan menuliskan Apa yang ingin diungkapkan Melalui tulisan Ya nggak Bisa public speaking Keren Mantap Aku lucu Oh iya lucu ya Namatin one piece Waduh Pelawak Humoris Pendiam Friendly Imut ceria Oh kamu imut-imut Cantik Ini apa nih Ahahaha Ramah Oke Mantap Kita lanjut Oh galak Kamu berarti dia kenal Ada orang yang merasa Dia menarik karena galak Ya di next Nah Kalau tiga hal yang bikin kamu Nggak pede Nggak nyaman Atau insecure Mungkin Boleh Kita kasih waktu Sekarang Terakhir Pertanyaan terakhir nih Silahkan Apa sih yang bikin kamu Oke Badan gendut It's okay Olahraga Biar nggak gendut ya Fisik itu bisa Kalau kita mau melatih Asal jangan Dekat-dekat sama Narkoba itu Nggak pinter Cadel Oke Tinggi badan Mungkin ya Oke Ini hal-hal yang kamu sebutkan Adalah hal-hal yang bikin insecure Dan ini sebenarnya Semuanya ada solusinya Oke Guru-guru di sekolah Kakak-kakak Di luar juga bisa membantu Kakak-kakak itu siapa Misalnya ada Kayak kakamanan gitu kan Tadi Ada orang-orang yang bisa kamu lihat Dia memang mempunyai potensi Dan dia merupakan Influencer yang positif Nah itu bisa sekali di ATM ya Diamati Ditiru Kemudian Coba bisa nggak kita aplikasikan ke diri kita Supaya kita jadi bersyukur Jadi insecure-nya Ditinggal Jadi kita Coba untuk lebih pede Lanjut Nah ini dia ya Pernah nggak ngerasain kayak gini Kayaknya Aduh aku nggak bisa nih Menghadapi pandemi Eh ternyata udah setahun loh Kita pandemi gitu ya Dan kita bisa Alhamdulillah bisa sehat produktif Sampai sekarang Jadi terbentur 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 Terbentuk Oke Jadi terbentur 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 Terbentuk Nggak apa-apa Jatuh-jatuh dulu nggak apa-apa Habis itu kita akan terbentuk Kita akan bisa menghadapi Hal-hal yang Ada di depan kita Lanjut Nah ini ya Gimana caranya kita tetap Stay positive thinking Yang pertama beribadah Kedua bersyukur Melakukan hobi Konsisten berkarya Dan saling support Saya mau Saya mau bacakan satu pertanyaan ya Ada dari Blaise Lee SMP 6 Ambon Halo Ambon Bagaimana caranya Meyakinkan orang yang Mengkonsumsi narkoba Untuk berhenti Motivasi apa saja sih Yang bisa kita berikan Untuk bangkit dari Keterpurukan Oke Bapak ibu dan adik-adik Ya Bagaimana caranya Meyakinkan pengkonsumsi narkoba Untuk berhenti Yang pasti Kita harus Mendekati Mungkin yang pertama Dengan Kekeluargaan Kemudian Kita juga Men support Usaha dia Langkah-langkah dia Untuk Mau berhenti Dan mau ditolong Ya Kalau misalnya dia belum Masuk ke rehabilitasi Ayo kita ajak Ketempat rehabilitasi Jangan khawatir Di rehabilitasi itu Bukan di penjara Tapi di rehabilitasi Kita mengajak pecandu narkoba Untuk bisa kembali lagi Mengenali dirinya Karena apa Pecandu narkoba juga Masih punya masa depan Kita disini Yang sehat Kita bisa support dia Kita infokan kepada keluarganya Bahwa Anak ini Masih bisa Harus bisa ditolong Harus bisa dirangkul Tapi hati-hati Kita merangkul Kita harus punya Ilmunya dulu Kita punya informasi dulu Jangan sampai Kita ngerangkul teman Kita mau bantu dia Kita malah diajak Pakai narkoba Jangan sampai ya Oke Jadi teman itu Harusnya melindungi Bukan merasuki Apalagi Nawarin kamu Pakai narkoba Ini bisa didapat Di buku reflection Seni berbicara Dengan diri sendiri Jadi ingat tadi apa Terbentur 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 Kemudian kita akan terbentuk Menjadi Pribadi yang Sehat Hebat Tanpa narkoba Mungkin itu saja Ka Eva minta tangan kanannya ke depan Semuanya Bapak ibu Sama adik-adik semua Kalau Ka Eva bilang hidup sehat Jawabnya Say Say no to drugs Bisa Say Hidup sehat Say Say no to drugs Pakai tangan kiri Kita coba Karena kalau pencandu narkoba Susah nih Ini ya Ngikutin ya Hidup sehat Say no to drugs Tangan kanan dan kiri Hidup sehat Say no to drugs Cegah narkoba Sekarang juga Mulai dari saya Terima kasih atas perhatiannya Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton